Pintar Pintar atau kepanjangan dari Bintang Terang merupakan ATPM alias agen tunggal pemegang merek Kawasaki di Indonesia pada tahun 1980-an. Saat itu, Pintar memboyong beberapa sepeda motor Kawasaki mulai dari kelas motor bebek, trail, cruiser, hingga sport naked 2T. Salah satu produk motor 2T flagship yang dipasarkan oleh Pintar saat itu adalah Kawasaki Pintar AR125. Pintar AR125 diluncurkan di Indonesia pada tahun 1984. Itu artinya, motor ini sudah berusia hampir 40 tahun. Namun, kalau kita lihat spesifikasinya, Pintar AR125 tergolong sebagai motor 2T paling canggih di masanya. Pasalnya, motor ini telah dibekali mesin 2T 125 cc berpendingin cairan, serta suspensi belakang tipe Monoshock Unitrack. Pada era tersebut, motor sepantaranya seperti Yamaha RK, R-King, maupun Suzuki GP125, bahkan belum mengaplikasikan teknologi semacam ini. Selain sudah berpendingin cairan, mesin Pintar AR125 juga sudah dilengkapi teknologi RRI-S atau Rotary Read Valve Intake System, yang merupakan perpaduan antara dua jenis mekanisme mesin 2T, yaitu Rotary Disc Valve dengan Read Valve. Teknologi ini menggabungkan keunggulan tenaga 2T Read Valve yang kuat di putaran bawah, serta Rotary Disc Valve yang tenaganya kuat di putaran atas. Sehingga dengan teknologi RRI-S ini, karakter tenaga AR125 bisa lebih merata, baik itu di putaran RPM rendah maupun saat di RPM tinggi. Mesin AR125 disuplai oleh penggabutan ban bakar karburator Mikuni VM26mm, lalu transmisinya sudah menggunakan 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 21,6 HP di 9.500 RPM, serta torsi puncak di angka 16,5 Nm pada 8.000 RPM. Klaim tenaga ini bahkan jauh melampaui Yamaha RK ataupun R-King, yang notabene punya kapasitas mesin yang lebih besar dari Pintar AR125. Untuk sektor tampilan, Pintar AR125 mengusung desain yang sporty dengan styling bodywork yang mengacu pada Kawasaki GPZ900. AR125 standar dibekali velg bawaan tipe jari-jari, namun tersedia juga opsional pilihan dengan tambahan velg cash wheel NKi Palang 5. Selain di Indonesia, Pintar AR atau yang umum dikenal sebagai Kawasaki AR125 ini juga dipasarkan di negara Jepang, Thailand, Malaysia, serta di beberapa negara Eropa. Sayangnya, motor ini tidak dipasarkan dalam waktu yang lama. PT Bintang Terang terpaksa harus tutup pada tahun 1985, diduga penyebab utama tutupnya Pintar tak lain disebabkan karena sang owner tersandung kasus korupsi. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Pintar AR125 kurang lebih hanya dipasarkan di Indonesia dalam kurun waktu 1-2 tahun saja. Maka dari itu, nggak heran unit motor ini sekarang sudah sangat jarang ditemui. Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya! Sampai jumpa di video 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 selanjutnya! Terima kasih.